Kayaan adalah suku orang Kareni yang berada di antara Burma dan Thailand. Dulunya mereka adalah orang-orang Mongol yang melakukan migrasi hingga akhirnya menetap. Pada awalnya mereka mendiami daerah perbukitan, pegunungan dan dataran-dataran tinggi. Rumah mereka terbuat dari bambu dan berbentuk panggung, di mana bagian bawah dari panggung digunakan untuk tempat tinggal hewan-hewan ternak. Yang unik dari suku ini adalah mereka memiliki standar kecantikan yang unik. Wanita yang memiliki leher yang jenjang dan panjang akan dianggap cantik oleh para prianya. Oleh karena itu, sejak usia 5 tahun anak perempuan di sana akan diberi kalung logam yang awalnya hanya 2 hingga 3 tumpuk gelang dan akan ditambah setiap 2 atau 3 tahun sekali hingga usia mereka 19 tahun. Dan gelang-gelang itu akan digantikan dengan gelang besi yang terbuat dari besi lonjor panjang yang dibentuk melingkar atau dililitkan ke leher mereka. Gelang itu bisa dilepas tapi proses pelepasannya sendiri tidaklah mudah dan hanya dilakukan pada saat menikah, melahirkan dan meninggal dunia. Selain sebagai penanda kecantikan, banyaknya kalung logam yang memperpanjang leher mereka juga menunjukkan status sosial. Yang lebih unik lagi, alasan mereka menggunakan gelang-gelang tersebut ternyata dilatar belakangi oleh kebudayaan turun-temurun serta kepercayaan bahwa wanita di sana berasal dari seekor burung punik. Bagi mereka, puniks adalah nenek moyang wanita yang berpasangan dengan naga yang dianggap sebagai nenek moyang untuk kaum pria. Berat gelang besi di leher para wanita dewasa bisa mencapai 5 kg. Belum lagi gelang-gelang yang berada di bawah lutut yang beratnya masing-masing 1 kg. Jadi, setiap harinya mereka membawa beban 7 kg dalam setiap aktivitasnya. Fungsi lainnya adalah sebagai pelindung pada waktu mereka masih tinggal di pegunungan. Karena umumnya binatang buas menyerang pada bagian leher dan tenggorokan.